satu ke satu bagaimana tiga tiga satu tiga satu bulan 12 ada elisa lebih kurang lebih satu ke pelawat satu hari lebih satu ke itu sejak video ditayangkan alhamdulillah Alhamdulillah selamat ternyata banyak juga yang kesini ke tempat ini lagi the second biggest printing Al-Qur'an publishing in the world and it's in Malaysia, in Sri Jawa ah, apapun juga makin ramai yang datang bagiannya assalamualaikum alaikum salam kamu datang ke sini, tempat yang luar biasa jadi saya tidak akan menunggu untuk menjelaskan kamu oke, ini kita pergi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berhenti ya, kita berhenti oke, kita berhenti oke, kita berhenti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aramnya hari ini Alhamdulillah juga kemarin dikirimin gambar dari beberapa subscribers dan viewers bahwasanya mereka datang ke sini setelah menonton video kita dan ini adalah wakaf Al-Qur'an edisi Palestine look at that memang dibuat untuk wakaf Palestinians seratus ringgit seratus persen akan disalukan untuk perubatan untuk makanan dan pembinaan semula insya Allah cinta orang-orang Malaysia di terhadap rakyat Palestinians dan seperti yang sudah diketahui di video sebelumnya bahwasanya ini memang dibuat untuk wakaf Palestine dengan warna hijau yang merupakan benar-benar lambang ataupun warna daripada bendera dan di dalamnya juga terdapat mungkin hiasan-hiasan bentuk-bentuk hiasan yang memang berasa menunjukkan dari negara Palestinians corak-corak yang ada seperti just 30 region of Jerusalem just 9 region of Beersheba luar biasa sangat detail sekali dan seperti biasa saya akan coba melihat sudah mendapatkan tempel daripada kerajaan Malaysia dan bahwasanya ini sudah lulus ujian masya Allah dikali ini kita berkesempatan melihat juga sesuatu yang tidak kita bisa lihat disaksikan di video yang sebelumnya yaitu ini adalah luar biasa banget guys lihat ini wow Quran sebesar ini ini besar banget dan ini mendapatkan Guinness World Record Certificate the largest book measure 5x8,06 meter dan beratnya sekitar 1.500 kg dan terjadi 429 halaman Masya Allah Malaysia made it mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai salah satu kitab ataupun buku paling besar di dunia dengan berat hampir 1,5 ton dan ini adalah perlembar kita bisa lihat seperti itu di dalamnya perlembar dan di atasnya aku takut buka jadi rusak dan bisa kita lihat disini inilah halaman tembus tembusan dari halaman yang ada di belakang Masya Allah dan plus 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 point is that today kita bisa sholat zuhur disini kita datang langsung di Amr Sambut dengan azan Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih 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 apa yang Malaysia miliki dan bagaimana Malaysia menjaga Al-Quran-Al-Quran tersebut dan disebar luaskan lagi ke seluruh dunia dan aku dengar ada wakaf Palestina ya sekarang itu yang itu yang itu warna hijau ya itu warna hijau itu yang dipilih Palestina semua wakaf-wakaf dana-dana yang semua kita 100% disana 100% kita sembangkan ke Palestina ke Palestina ini ide siapa Abang ini idenya kita mula daripada kita punya pengurus ikan juga ok untuk mengundarkan wakaf Al-Quran adiknya kita mula untuk buat sejuta naskah betul dan kemudian di situ juga sambil-sambil kita buat sejuta yang dihantar untuk waktu kes bakal Quran betul dan waktu Palestine tiba-tiba dapat diserang sekali lagi betul ok kita buatlah untuk wakaf Al-Quran dan bagaimana antusias dan reaksi orang Malaysia tentang wakaf Al-Quran ini ramai tak yang ingin wakaf Al-Quran untuk Palestina alhamdulillah sepanjang nih saya perasaan itu saya punya eh tengoknya daripada saya punya persepsinya Alhamdulillah rame ya Alhamdulillah Alhamdulillah sangat antusias seorang orang Malaysia Oke Mr. Aziz you see directly different karena kemarin kita bisa lihat lewat layar kaca jendela kaca dan sekarang lu ketika tidak no kaca jendela yes Masya Allah ya ini bisa kita langsung Mister beberapa Al-Quran sudah siap untuk disebarkan betul-betul sebarkan telur dunia ini untuk diwakafkan saja semua ini hanya diwakafkan saja ada yang diwakafkan ada yang untuk juara ada untuk juara ada yang diwakafkan Masya Allah sekarang sedang rehat ya sedang sedang rehat karena memang kita barusan sholat zuhur jadi teman-teman juga ya sudah berserat yang bertugas di sini Oh katanya Mister setelah video kita keluar itu banyak yang datang ke sini Masya Allah betul dan bilang I have seen your face before really and then they refer our video to to Abang ya bahkan ada-ada Pakci dari Kuala Lumpur betul bahkan saya tidak tahu bahwa ada kilang Quran bernama Nasional Quran di Putrajaya betul padahal dia adalah orang Malaysia betul jadi mendapat informasinya dari YouTube kami ya Alhamdulillah nah saya pikirnya kalau kalau tadi mungkin dua tiga tadi saya yang mau menawar-menawar ada atas tiga orang ya ketanya saya eh I see you in the one the YouTube video and then the machine Asya Allah mungkin kan lu apa namanya traveler yang ke Malaysia betul ke Putrajaya tidak terpikir untuk datang ke betul ya mungkin ini adalah kedua terbesar betul yang sejauh ini kita lihat orang berwisata itu cari kuliner ya kan cari tempat pemandangan tempat wisata gitu ternyata Malaysia juga memiliki tempat-tempat yang luar biasa seperti ini dan harus kita kabarkan seluruh dunia mister yang paling menarik dari channel kami adalah ketika kami dapat mengabarkan sesuatu yang mungkin orang orang lain bingkau dan bahkan orang malaysianya pun lho Alhamdulillah saya pun baru start masuk sini 2016 oh and before you don't know too don't know because I I will stay at this present 15 a patient because this really started 2017 so it means it's take me two years to realize oh this is correct Masya Allah satu ke satu bagaimana tiga tiga sabtu tiga sabtu bulan 12 ada at least lebih kurang lebih satu K pelawat satu hari lebih satu ke itu sejak video ditayangkan ke dalamnya Wow mungkin tidak hanya dari video namun dari mulut ke mulut juga mereka search mungkin kebetulan saja betul-betul walaupun mungkin kebetulan jumpa video abang kemudian ada orang cek ya sini dimana kan Oh my god Alhamdulillah kita juga datang kali ini orang lebih rame juga lagi dan sih kamu bisa ya waktu itu kita bertiga sama bapak kalau bayangkan orang banyak yang datang banyak yang tahu informasi tentang wakaf Quran karena video kita aku nggak tahan kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat ini memang tidak semuanya betul satu orang saja betul mau melakafkan Quran datang ke sini karena sebelumnya tidak tahu informasi kurang itu tapi datang karena tahu karena menonton video betul Insyaallah amal jariah Insyaallah ya ini buat abangnya juga yang menjelaskan dengan sangat gitu loh terima kasih banyak jadi kita sama-sama bekerja sama untuk mengangkat lagi Alquran dan supaya lebih dicintai lagi oleh rakyat sudah lepas masyarakat dan mulai bekerja lagi Oh my god Alhamdulillah Oh itu pukul 2 pukul 2 pukul 2 tepat Masya Allah kita datang kakak salah satu subscriber kita kita janjian ketemu di sini dan beliau ingin memberikan sesuatu kepada kakak Assalamualaikum 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 terima kasih wangnya thank you so much kali kedua ya kali kedua Alhamdulillah saya tak bagi Alquran Masya Allah sebabnya suami saya mungkin salam betul betul jadi rumah saya ni je tu nampak bupung tu tu sahaja rumah tapi sebab kami dari luar tadi iya kak maaf merepotin ya kak eh takpe takpe saya yang kata ibu yang kata Assalamualaikum 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 di mana penjara kajang penjara kajang kalau dia makan yang sati kajang tu betul dia pun sikit tu penjara dia masuk kerja petang dia masuk kerja petang arti kajang juga betul betul ok saya pas eh ini ada empat sebab semalam saya dah message dengan apa tu Abang Mahmat bagi dia satu lah kalau jumpa dia ini dekat sini juga perbadan yang ambil masyarakat tapi masa tu 25 tahun kira ular tahun perbadan yang betul jaya lah jadi dia buat apa tu sejutan naskah sejutan naskah dia bagi juga masyarakat nantilah masyarakat jadi kita bagilah sebab tahu awak datang sini kan aduh ya Allah ini dari Abang apa ini kak tak ada tak ada tak ada ini memang pesannya saya bagi saja masyarakat bukan bukan ini 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 apa tu happy new year katanya ya rubiah kari tak banyak tak banyak tak apa-apa kak tak apa-apa kak iya kita balik besok oh 31 iya 31 mau happy new year dari dengan keluarga di rumah kalau tidak hari ini ada pesta lampu tapi ini bawa ke bulan Februari oh i see apa tu kat Malaysia kan banjir kan betul 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 terima kasih banyak kak mohon maaf iya abis ini mahu ke masjid besi masjid besi masjid pink dan masjid besi lepas itu ofis saya itu perbandingan puterjaya oh my god next step walk tu kalau awak lalu situ yang awak ke padang tu betul itu ofis kami wah selamat menikmati